Keluarga dan kerabat Aulia Ekayanti tak kuasa menahan sedih yang mendalam saat mengantarkan jenazah bocah perempuan berusia 5 tahun ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kepatian Aulia dinilai tidak wajar. Jenazah Aulia ditemukan tewas di bak penampungan air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sehari-hari Aulia tinggal bersama nenek tirinya. Sebelum diketahui meninggal, Aulia izin kepada neneknya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ini mah kalau nggak dibawa berangkat aja di sini. Nggak maksudnya dari umur berapa di sini? Di sininya mah lagi, ini kurang setelah setengah. Setelah setengah di sini ya. Emang asalnya di mana dia? Asalnya mah di Bawang. Sebelum nikah sama anak saya? Berdua aja sama mamahnya. Sebelum dimakamkan, jenazah Aulia sempat diotopsi di rumah sakit. Ada dugaan bahwa Aulia merupakan korban pembunuhan karena adanya luka goresan pada tangan kiri korban. Kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan dari awal ya, memang sangat kuat dugaan ada terjadi upaya pembunuhan terhadap korban tersebut. Hasil visum diperkirakan keluar hari ini. Itu hasil otopsi ya mas ya. Hasil otopsi dikeluarkan kira-kira hari ini. Nanti kita gunakan untuk sebagai pertimbangan proses pendidikan. Polisi saat ini sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus ini dan masih mendalami kesaksian mereka. Tim Liputan, Kompas TV Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton